Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu semua Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah atau perwakilan dari sekolah SMA, SMK, dan pendidikan khusus di seluruh Indonesia Dan mohon izin Bu Rani, hari ini saya memandu untuk sesi Q&A ya, Tanya Jawab Biasiswa Indonesia Maju Sama seperti yang tadi Pak Kadek sudah sampaikan bahwa saat ini kita masuk ke seri lanjutan dari sosialisasi Biasiswa Indonesia Maju Baik itu program persiapan S1 luar negeri maupun program berkelar S1 dan S2 baik dalam maupun luar negeri Hari ini kita akan memasuki sesi Tanya Jawab atau Q&A Biasiswa Indonesia Maju khusus untuk program persiapan S1 luar negeri Nah nanti kita akan disini akan banyak menggali informasi lagi gitu ya Terkait dengan program persiapan S1 luar negeri itu seperti apa Jadi memang kalau seandainya memang hari ini Bapak Ibu ada pertanyaan seputar program persiapan S1 luar negeri Silahkan ditanyakan di forum ini Dan bagi yang mungkin ada pertanyaan di luar dari program persiapan Mungkin yang mau S2 atau S1 tanpa melalui program persiapan Boleh nanti ditanyakan di forum selanjutnya gitu ya Karena kita akan juga membuka forum sosialisasi juga untuk yang program berkelar Program S1, S2 baik dalam maupun luar negeri tanpa melalui program persiapan Jadi untuk yang hari ini sore ini kita akan fokus ke program persiapan terlebih dahulu Begitu ya Bapak Ibu Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke kontennya saja Bapak Ibu Jadi nanti saya akan coba rangkum sekilas mengenai apa yang sudah tempo lalu kita diskusikan bersama di forum sosialisasi Sekilas saja nanti kita akan banyak di forum Q&A atau pertanyaan Dan sebenarnya informasi mengenai Biasiswa Indonesia Maju jalur program persiapan S1 luar negeri ini Sebenarnya juga bisa Bapak Ibu dapat di laman Biasiswa Indonesia Maju ya Nanti bisa dicatat linknya Atau Bapak Ibu bisa juga mengunjungi website pusat prestasi nasional Di situ ada menu Biasiswa Nanti bisa di klik di sana Bapak Ibu bisa mendownload atau mendapatkan materi dari booklet Biasiswa Indonesia Maju Untuk yang program persiapan tentunya Baik mohon di next Bapak Ibu team admin Baik Terima kasih banyak Nah ini sebenarnya kita mengundang seluruh peserta didik berprestasi Untuk program S1 luar negeri Ini kita spesialkan bagi putra-putri terbaik di Indonesia Yang sudah berprestasi Baik berprestasi melalui ajang talenta Nanti kita akan bahas bersama ajang talenta itu apa saja Terus kemudian Dan juga bagi peserta didik berprestasi non-ajang talenta Atau yang tidak melalui ajang kompetisi atau festival atau non-kompetisi yang lain Jadi kita akan berikan program persiapan untuk seluruh peserta didik berprestasi Baik yang dari ajang talenta yang pusat prestasi nasional selenggarakan Maupun yang tidak diselenggarakan oleh pusat prestasi nasional Begitu Jadi mari bersama-sama kita wujudkan mimpinya Mimpinya, mimpi adik-adik semuanya Bapak Ibu, putra-putri terbaik di sekolahnya Atau di kabupatenya atau di provinsinya Untuk bisa berkuliah S1 di luar negeri Kita akan highlight sekilas ya Tentang program beasiswa Indonesia Maju itu apa Program beasiswa Indonesia Maju adalah program Bagi peserta didik atau lulusan berprestasi Yang berkeinginan melanjutkan studi di pergeruan tinggi impian Baik di dalam maupun luar negeri Program ini terdiri dari program beasiswa non-gelar Atau non-degree yang kita sebut program persiapan S1 luar negeri Dan program bergelar yaitu program beasiswa S1 dan S2 Baik dalam maupun luar negeri Jadi kita di beasiswa Indonesia Maju ini ada dua kategori besar ya Bapak Ibu Jadi mohon nanti dicermati Misalnya Bapak Ibu mau daftar di program S1 luar negeri Persiapan maksudnya Jangan sampai nanti salah Ini ya Bapak Ibu ya Salah mendaftar ya Nanti akan ada dua kolom pendaftaran Dua laman pendaftaran Jadi nanti harap diperhatikan Jangan sampai salah mendaftar Nah secara umum beasiswa Indonesia Maju Adalah beasiswa yang diberikan untuk Anak peserta didik berprestasi Untuk bisa berkuliah di jenis selanjutnya Dengan visi menciptakan talenta-talenta kelas dunia Untuk membangun sektor prioritas negara Di tahun 2045 Ini beasiswa Indonesia Maju Ingin menghasilkan sebanyak mungkin talenta Indonesia Yang bisa memegang peran strategis di institusi global Yang relevan untuk sektor prioritas Indonesia Misalnya putra-putri Bapak Ibu disini Ada yang mungkin bercita-cita menjadi sekjen PBB Misalnya seperti itu Nah dengan beasiswa Indonesia Maju ini Kita ingin memberikan seluas-luasnya kesempatan Bagi mereka semua Peserta didik berprestasi adik-adik kita Untuk bisa berkuliah Baik di dalam maupun di luar negeri Program sarjana Dan yang kedua Kita juga ingin mencetak pemimpin Yang dapat Membawa institusi sektor prioritas Indonesia Bisa unggul di tingkat dunia Siapa tahu Bapak Ibu Ada peserta didiknya Yang ingin misalnya membawa Salah satu PWMN kita Misalnya gitu ya Bisa bersaing di tingkat global gitu Atau Mau juga Mendirikan startup Misalnya gitu ya Yang juga bisa bersaing di tingkat global Itu kita ingin Mewujudkan mimpi dari Putra-putri terbaik di Indonesia Putra-putri Berprestasi Bertalenta di seluruh dunia Begitu Kemudian selanjutnya Boleh di next Nah Beasiswa Indonesia Maju ini Karena tadi diperuntukkan Untuk peserta didik berprestasi Kita mengakui Merekognisi Berbagai bentuk Prestasi peserta didik Sekali lagi Berbagai bentuk Prestasi peserta didik Apa sih sebenarnya Yang Prestasi yang diakui Tadi kan ada berbagai Bentuk-bentuk prestasi Yang seperti apa Yang diakui Pusat prestasi nasional Atau Beasiswa Indonesia Maju ini Yang pertama Kita mengakui Prestasi Di bidang Science, Research, Teknologi Dan Inokasi Kemudian bidang yang selanjutnya Ada Seni, Bahasa Dan Literasi Yang selanjutnya Bidang Vokasi dan Keterusahaan Dan yang terakhir Ada Olahraga dan Kesehatan Just planning Dan Bagi peserta didik berprestasi Di berbagai bidang ini Tidak hanya Yang Dari Ajang talenta Yang diselenggarakan oleh Pusat prestasi nasional Tapi juga Yang berasal Penyelenggaranya Yang berasal dari Ajang atau non-ajang Di luar Pusat prestasi nasional Misalnya Bapak Ibu Disini ada Yang peserta didiknya Lalu putra-putrinya Dia juara Seagame Misalnya kemarin Ada yang ikut Seagame Kemudian Wah ini Tidak diselenggarakan oleh Pusat prestasi nasional Tapi diselenggarakan oleh Global Nah ini Boleh didaftarkan Di Biasa Indonesia Maju Tapi Ada Ini nya ya Ada syaratnya ya Bapak Ibu Nanti harus Mengikuti proses kurasi Gitu Jadi Disitu ada ya Di bagian bawah Ini ada notes nya Bagi prestasi Di luar dari Pusat prestasi nasional Harus melalui kurasi Nah Kemudian untuk Yang Ajang pus prestasi Ini juga termasuk Ajang yang diselenggarakan Oleh Satuan lain Di bawah Kemudian Ristek Yang telah Dialih tugaskan Ke pusat prestasi nasional Mulai tahun 2020 Misalnya Bapak Ibu Dulu mungkin Mengenal Atau adik-adik mungkin Mengenal Dulu ada OSN Atau U2ASN Atau lomba-lomba Yang sebelum Sebelum ada Pusat prestasi nasional Yang diselenggarakan Yang diselenggarakan oleh Komendit Budih Ini boleh Ditaftarkan Di ajang Pusat prestasi Nasional Untuk yang Di luar dari Pusat prestasi Nasional Atau Satuan lain Yang yang telah dialih ketugaskan kembus presnas ini nanti wajib melakukan kurasi. Nanti proses kurasinya seperti apa? Kita akan jelaskan nanti. Kemudian selanjutnya, ini dia, kurasi talenta. Apa sih sebenarnya yang dimaksud kurasi talenta? Jadi kita ingin di kurasi talenta ini, kita ingin mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi dari kembus presnas tentunya, kepada suatu ajang talenta maupun non-ajang talenta bagi peserta didik berprestasi. Dan kita juga ingin merekognisi peserta didik berprestasi ini sendiri. Jadi di samping ajang talentanya yang di kurasi, tapi juga peserta didiknya yang di kurasi. Kemudian hasil kurasi ini akan masuk ke pencatatan pusat prestasi nasional dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Nah ini prosesnya seperti ini, jadi nanti peserta didik yang ingin mengikuti beasiswa Indonesia Maju, mendaftar ke beasiswa Indonesia Maju dulu tentunya, melengkapi semua perkasi yang dibutuhkan, nanti kemudian silahkan di-submit. Nah di waktu yang bersamaan, pendaftar harus mendaftarkan sertifikatnya atau prestasinya di laman kurasi. Nah di sini nanti akan kita informasikan laman kurasinya ada di mana. Nah kemudian setelah kita melakukan seleksi administrasi atau dalam rangka melakukan seleksi administrasi, nanti kita akan cek dokumen-dokumen di beasiswa Indonesia Maju, kelengkapannya, kevaliditasnya, nanti kita akan cek panitia, kemudian bagi yang berkas-berkasnya valid dan lengkap, kita akan lanjutkan proses kurasi talenta. Nah baru nanti Bapak Ibu, peserta didiknya, akan mendapatkan sertifikat pengakuan kurasi atau surat keputusan pengakuan prestasi. Begitu kira-kira. Kemudian selanjutnya, nah ada tiga instrumen kurasi berbeda untuk diisi peserta didik berdasarkan tipe prestasi. Yang pertama, kurasi ajang kompetisi talenta. Ini setiap peserta didik yang mungkin ikut lomba atau ikut kompetisi, di luar dari pusat prestasi nasional, misalnya ya tadi yang saya sebutkan, misalnya ikut SEA Game atau ASEAN Game, atau Piala Dunia misalnya, atau misalnya ikut kompetisi internasional di bidang riset, atau mungkin banyak contoh yang lain di luar sana, yang sifatnya kompetisi, ini nanti bisa didaftarkan. Terus kemudian yang kedua, ada kurasi ajang non-kompetisi, yang sifatnya tidak berkompetisi satu sama lain, bisa berbentuk pameran atau festival, misalnya Bapak-Ibu peserta didiknya ada yang ikut pameran kewirausahaan, atau pameran penelitian. Nah di situ hanya pameran, tapi ada rekognisi prestasi di situ, misalnya pameran terbaik, atau ini ya, bukan pameran terbaik, maksudnya ada put terbaik, misalnya seperti itu. Nah ini silahkan bisa didaftarkan di kurasi. Atau misalnya peserta terfavorit, misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa didaftarkan di kurasi talenta. Kemudian yang ketiga, dan itu termasuk ke dalam kurasi ajang non-kompetisi. Jadi sifatnya tidak ada kompetisi satu sama lain, tapi ada rekontinisi penghargaan, yang diberikan dari penyelenggara kepada peserta spesial. Terus kemudian yang ketiga ini ada kurasi non-ajang talenta, yang sifatnya tidak ada ajangnya, tidak ada spesifik ajangnya, misalnya seperti ini. Bapak-Ibu peserta didiknya atau putra-putrinya ini, dia ikut menanam mangrove, misalnya gitu ya. Ikut menanam mangrove dengan bibir pantai terpanjang. Kemudian ini direkognisi sebagai prestasi dari Museum Rekor Indonesia, telah memicahkan muri. Nah ini bisa didaftarkan. Di situ tidak ada ajangnya, tapi direkognisi oleh lembaga-lembaga yang memang punya kemampuan atau punya mewenang untuk melakukan rekognisi prestasi, ini bisa didaftarkan di kurasi non-ajang talenta. Atau misalnya Bapak-Ibu peserta didiknya dapat penghargaan dari Youtube sebagai Youtuber berprestasi, dapat platinum misalnya gitu ya. Nah itu juga bisa didaftarkan di prestasi non-ajang talenta. Jadi kita akan mencoba untuk mengenali prestasi dari semua bentuk prestasi yang Bapak-Ibu atau peserta didik, adik-adik semuanya raih. Kemudian selanjutnya, bagaimana proses beasiswa Indonesia Maju? Nah ini untuk program non-gelar, kita akan memberikan program persiapan S1 luar negeri. Kemudian, apa sih yang ada di program persiapan S1 luar negeri ini dan tujuannya apa? Nah kita sebenarnya ingin mencoba untuk mempersiapkan peserta didik berprestasi agar bisa diterima di PT LN, Perguruan Tinggi Luar Negeri Top Dunia. Nah nanti kita akan berikan sasarannya, Bapak-Ibu bisa melihat PT LN Top Dunia, Perguruan Tinggi Luar Negeri Top Dunia ini apa saja sih sebenarnya yang masuk kriteriannya Biasiswa Indonesia Maju? Bapak-Ibu bisa lihat nanti di buku pendoman atau buklet yang ada di website Biasiswa Indonesia Maju. Nah nanti sasarannya untuk yang program persiapan S1 luar negeri ini adalah peserta didik berprestasi kelas 11 tahun ajaran 2021-2022. Jenjang SMA, SMK, MA, sederhajat. Jadi perlu di kunci ya Bapak-Ibu ya, ini hanya untuk peserta didik berprestasi kelas 11 tahun ajaran 2021-2022. Nah ini bagi Bapak-Ibu nanti silahkan diberikan keumuman mungkin di sekolahnya atau mungkin di forum ini di channel Youtube mungkin ada orang tua atau peserta didik juga yang juga menyaksikan. Silahkan diinformasikan ke peserta didiknya untuk mendaftar di Biasiswa Indonesia Maju bagi yang kelas 11. Kemudian selanjutnya, nah kriterianya seperti apa? Nah ini kriterianya dari Biasiswa Indonesia Maju. Nah kriterianya warga negara Indonesia, peserta didik kelas 11 tahun ajaran 2021-2022, tentunya punya prestasi. Kemudian untuk yang prestasi ajang talenta dan non-ajang talenta di luar dari pusat prestasi nasional, ini wajib mendaftarkan diri di kurasi. Terus memiliki integritas kebangsaan sebagai pelajar Pancasila, memiliki kefasihan bahasa Inggris atau bahasa asing lain sesuai negara tujuan studi. Ini kalau bahasa asing lainnya ini sifatnya opsional ya Bapak-Ibu ya. Yang paling penting adalah fasis dalam bahasa Inggris. Terus tidak sedang mendapatkan Biasiswa dari sumber lainnya, terutama Biasiswa program persiapan. Dan nanti ketika misalnya S1 luar negeri, ini tidak mendapatkan Biasiswa dari sumber pendaraan yang lain. Kemudian bagi penyandangan disabilitas, wajib menyertakan jenis kekhususannya. Mungkin disini ada beberapa dari peserta didik dari pendidikan khusus ya, ini silahkan nanti menyertakan jenis kekhususan dari spesialis atau dokter ahli yang sesuai dengan kekenalannya. Nah, yang paling penting adalah mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Di laman pusat prestasi nasional.kembedikbu.co.id slash Biasiswa Indonesia Maju. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah, persyaratan yang harus dikumpulkan ini tidak banyak. Jadi seharusnya bisa dilengkapi dengan mudah. Dan ini dokumennya kan sebenarnya dokumen yang sudah peserta didik punya ya secara umum. Yang pertama, salinan identitas diri, bisa KTP, bisa KK, bisa paspor. Kemudian salinan kartu pelajar atau seandainya misalnya ada peserta didik yang aduh kartu pelajarnya hilang misalnya gitu ya. Ini bisa, tetap bisa mendaftar. Tapi dengan melampirkan surat keterangan pengganti kartu pelajar dari kepala sekolah. Yang meluarkan harus kepala sekolah. Terus kemudian salinan transkip nilai rapor kelas 10, semester 1, 3 semester terbaru. Karena sekarang, ini mungkin ada beberapa sekolah yang belum mengumumkan ini ya, nilai rapor, belum mengeluarkan nilai rapor semester genap ya. Jadi tidak apa-apa. Yang belum mengeluarkan rapor semester genap, ini bisa melampirkan yang semester ganjil untuk yang kelas 11. Nah, kemudian salinan bukti prestasi dan sertifikat berupa prestasi pada ajang yang diselenggarakan atau dikeluarkan oleh pusat prestasi nasional atau yang telah dikurasi. Jadi, nanti silakan Bapak Ibu kalau yang dari kurasi ya, yang wajib membutuhkan kurasi, sertifikatnya bisa di-upload dulu, di-ugah dulu di laman beasiswa. Nah, nanti silakan mendaftar, nanti Bapak Ibu tidak perlu menunggu hasil dari kurasinya, itu nanti kita akan tetap proses bagi yang dokumennya lengkap tentunya ya. Jadi, pastikan saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan ini lengkap dan valid. Bagi yang lengkap dan valid, kita akan proses kurasinya dan hasilnya akan kita umumkan kemudian. Jadi, bukan ketika di periode pendaftaran. Nah, kemudian salinan test bahasa Inggris berupa hasil sertifikat tes resmi Tufel IELTS atau Duoligo English Test yang sifatnya gratis. Jadi, bagi Bapak Ibu yang peserta didiknya mungkin belum mengambil tes Tufel atau IELTS, dan kesulitan untuk mendapatkan hasilnya, boleh melambilkan Duoligo English Test yang sifatnya gratis. Kemudian, hasil sertifikat bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan studi. Jika punya. Kalau tidak punya, tidak masalah. Jadi, kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan bermatray dan persetujuan orang tua bermatray. Karena nanti selama beberapa bulan, selama nanti satu periode, kita akan memberikan pembinaan untuk program S1 luar negeri. Jadi, dibutuhkan surat persetujuan orang tua bermatray dan kesanggupan mengikuti program pembinaan. Nah, nanti teman-teman di situ akan dibina secara penuh untuk bisa mendapatkan LOA, namanya, Letter of Acceptance, di perguruan tinggi luar negeri. Nah, yang terakhir tentunya, ini harus ada isi pendaftaran BSI Sandisi Maju dalam bahasa Inggris. Formatnya seperti apa? Bisa dilihat di buklet S1 luar negeri. Kemudian, selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu. Program pembinaan itu seperti apa sih sebenarnya di BSI Sandisi Maju? Nah, ada tiga jenis pembinaan. Yang pertama adalah program pengayaan akademik. Nanti, Bapak-Ibu, peserta didiknya yang lolos tahap pembinaan, ini akan mendapatkan kursus persiapan tes SAT atau ACT, untuk keperluan administrasi yang mungkin nanti akan dibutuhkan ketika peserta didiknya mendaftar. Kenapa mungkin? Karena ada yang memang mensyaratkan tes SAT, ACT, ada yang tidak. Tapi kita akan fasilitasi. Kemudian, selanjutnya ada kursus persiapan tes Tufel atau IELTS. Dan termasuk nanti tesnya juga. Jadi, Bapak-Ibu nggak usah khawatir, aduh nanti tesnya gimana, kan bayarnya mahal. Tidak perlu khawatir, karena nanti kita akan berikan kursus dan juga tes Tufel atau IELTS. Kemudian ada program pengayaan talenta non-akademik. Nah, ini tujuannya adalah kita ingin memperkuat portfolio pengalaman peserta didik di luar ruang kelas. Supaya bisa, misalnya teman-teman nanti akan menulis iseh ya ketika teman-teman nanti mendaftar di perguruan tinggi di luar negeri. Nah, ini kita akan bantu melalui program pengayaan talenta. Jadi, teman-teman nanti akan bisa beraktivitas di luar kelas. Dan nanti kita akan memberikan pembinaan untuk itu. Yang ketiga, ini ada program college counseling. Jadi, nggak usah khawatir, aduh nanti saya bingung, nanti gimana daftarnya. Saya masih bingung nih mau ngambil jurusan apa. Saya prestasinya misalnya olahraga. Nah, jangan khawatir. Nanti kita akan berikan program konsultasi yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam proses persiapan dalam rangka pendaftaran. Ke perguruan tinggi luar negeri di tujuan. Jadi, jangan khawatir Bapak-Ibu. Kita akan semuanya sediakan dan juga kita akan dampingi sampai peserta didiknya diterima di perguruan tinggi top dunia. Begitu ya Bapak-Ibu ya. Selanjutnya. Nah, ini lingkup pembiayanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ini ada biaya kursus. Persiapan tes Tufel IELTS atau bahasa lain mungkin, kalau memang ada. Kemudian ada biaya tes Tufel IELTS bahasa asing lainnya juga, kalau memang dibutuhkan. Dan diwajibkan oleh perguruan tinggi luar negeri top dunianya. Biaya kursus persiapan tes ACT, termasuk tesnya juga. Kemudian ada biaya dokumen penerjemah tentunya. Ini biaya dokumen penerjemah ini dokumen pendaftaran yang membutuhkan penerjemah tersumpah. Jadi, nanti ada beberapa yang misalnya transcript nilai misalnya gitu ya. Atau dokumen-dokumen lain yang memang menjadi persyaratan atau rapor misalnya gitu ya. Yang menjadi persyaratan di luar negeri dan harus ada translation-nya gitu. Jadi, nanti kita akan memberikan biaya penerjemah dokumen tersumpah. Terus, kemudian ini ada biaya konsuler pendidikan termasuk, ini tadi disebutnya ya, college counseling ya. Ini kita akan dapat, kita akan berikan bagi persyaratan didik yang lolos tahap pembinaan. Ada biaya pendaftaran ke perintian luar negeri, tijuan. Termasuk biaya pendaftarannya, kita akan berikan juga. Nanti kita akan berikan beberapa, ini ya, beberapa kesempatan ya, bagi persyaratan didik untuk tidak hanya mendaftar di satu perguruan tinggi luar negeri tujuan, tapi bisa dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Untuk jumlahnya, kita akan informasikan kemudian. Jadi, aduh, jangan khawatir kalau saya danya, aduh, kalau nanti saya daftar ke Harvard misalnya gitu, tapi nanti kalau nggak lolos gimana? Tidak apa-apa, karena nanti kita akan berikan beberapa kali kesempatan di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, kemudian ada biaya program pekayaan talenta non-akademik yang sifatnya di luar kelas, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai... Oke, selanjutnya. Nah, mengenai alur pendaftaran. Jadi, alur pendaftaran beasiswa Indonesia maju, nanti untuk program persiapan tentunya, ini Bapak-Ibu atau peserta didik, adik-adik semuanya, ini bisa melakukan pendaftaran, memunggah semua persyaratan pendaftaran, pastikan dokumennya terunggah dan valid ya, sesuai dengan persyaratan, kemudian akan ada proses kurasi, kemudian ada seleksi administrasi, ada pengumuman seleksi administrasi, dan lanjut seleksi interview atau wawancara, kemudian ada pengumuman seleksi substansi atau wawancara. Nah, untuk pendaftarannya tadi ya, sudah difoto atau di screenshot di pusat prestasi nasional slash beasiswa strip Indonesia strip maju. Bapak-Ibu, kalau susah, aduh saya tadi belum sempet screenshot, bisa dicari di Google. Tentik saja beasiswa Indonesia maju, di situ sudah ada kelamannya, atau bisa kunjungi pusat prestasi nasional menu beasiswa, gitu. Jadi, Bapak-Ibu bisa langsung mengunggur di situ. Oke, selanjutnya, nah ini untuk komponen pembiayaan di S1-nya ya, gitu. Jadi, mohon perhatianya, Bapak-Ibu, ini di S1-nya nanti akan diberikan dana SPP. Jadi, jangan khawatir, program ini tidak hanya program persiapan saja, tapi juga termasuk program S1-nya. Kalau nanti setelah kita evaluasi, nanti akan ada seleksi lagi. Jadi, setelah nanti Bapak-Ibu peserta didiknya masuk ke dalam program persiapan, tahap pembinaan maksudnya, gitu ya. Dan nanti setelah itu akan kita review, kita seleksi, kemudian dapat beasiswanya untuk program S1, gitu. Jadi, programnya akan terintegrasi sebetulnya. Jadi, untuk yang beasiswa S1, Bapak-Ibu nanti peserta didiknya, gitu ya, adik-adiknya, atau putra-putrinya, ini bisa mendapatkan komponen dana pendidikan dan biaya pendukung. Dana pendidikan, dana SPP, itu kita akan tanggung, gitu ya. Termasuk dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dan dana bantuan skripsi. Ini untuk yang biaya pendidikan. Tapi, gimana dong kalau tempat tinggalnya, masa kuliah di luar negeri nggak disupport, di luar pendidikan, misalnya biaya hidup, atau biaya tempat tinggal, gitu. Nah, jangan khawatir, karena kita juga akan berikan biaya pendukung lain, gitu ya. Yang pertama ada dana transportasi selama pulang pergi, ya, gitu, jadi ke negara tujuan, terus termasuk juga dana aplikasi visa di luar negerinya, di negara mana tergantung negara tujuan, kemudian termasuk dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, termasuk biaya tempat tinggalnya di situ juga, dan dana keadaan darurat. Jadi, jangan khawatir, di luar negerinya nanti kita akan dampingi, dan kita akan tanggung, gitu. Untuk ya, selama program S1 di luar negeri, top dunia. Selanjutnya, nah, ini lini masa pendaftarannya, harap diperhatikan Bapak-Ibu. Pendaftarannya akan kita buka, sebenarnya ini karena mungkin, ada beberapa Bapak-Ibu di sini, kepala sekolah atau dinas provinsi yang, mungkin kemarin sempat terlewatkan, gitu ya, tentang sosialisasi, penutupan pendaftarannya di tanggal 31 Mei 2022. Jadi, mohon Bapak-Ibu segera melengkapi, atau segera mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran beasiswa, gitu ya, dilengkapi sebelum tanggal 31 Mei, gitu ya. Kita akan kunci di tanggal 23, 23.59. Nah, apakah ada perpajangan min, gitu ya, Kak, apakah ada perpajangan, aduh, waktunya belum sempat nih, gitu ya. Nah, nanti untuk perpajangan, kita belum bisa jawab sekarang, gitu ya, nanti diikuti saja media sosialnya, pusat prestasi nasional, nanti kalau memang ada perpajangan, kita akan informasikan melalui kanal media sosial pusat prestasi nasional. Tapi jika tidak, harap semuanya sudah melakukan submisi di tanggal 31 Mei 2022, gitu. Karena sampai saat ini kita masih out schedule, nanti sesuai timeline yang ada tertera di laman pendaftaran, di lini masa sekarang, gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan seleksi administrasi, 1 sampai 17 Juni, kemudian 18 Juninya pengumuman, 20 sampai 29 Juninya seleksi substansi dan wawancara, selanjutnya ada pengumuman hasil, dan 1 Juli sudah mulai tahap pembinaan, gitu ya. Ini sekali lagi, jika nanti kita tidak ada perubahan jadwal. Nanti untuk perubahan jadwal lebih lanjut, jika memang ada, nanti kita akan informasikan sesegera mungkin di laman Bia Sosial Indonesia Maju dan Kanal Media Sosial Pusat Prestasi Nasional. Jadi, pantengin terus Pusat Prestasi Nasional, gitu ya. Kita bisa dijumpai di Instagram dan juga Twitter, gitu ya. Silahkan Bapak-Ibu yang mungkin juga mempengguna Twitter, gitu ya, bisa menanyakan di sana. Terima kasih telah menonton!